Assalamualaikum apa kabar kalian semoga tetap sehat dan selalu semangat ya hari ini seperti biasa Uti mau petik buah-buah dan sayuran pertama Uti mau ambil ini dulu jambu MDH ini kenapa dibungkus ini di video-video sebelumnya Uti selalu bilang bahwa disini banyak monyet jadi ini untuk menghindari monyet monyet tuh walaupun sekarang kita jaga dia selalu ngambil kesempatan ini udah banyak yang tua-tua dan sebagian sampai udah jatuh-jatuh ini jatuh gini ini biaraan Uti ini suka loh makan jamu coba kita lihat ya kita tunggu sebentar nah gitu kelihatan kan itu ikan bawal itu mungkin dua kilo lebih itu ini kolamnya macam-macam ikan ini ada ikan ada ikan patin bawal gurame ikan koi juga ada ikan koi dari sebesar betis ini kita buka dulu kelambunya biar enak ngambilnya ini buahnya nih segini kita ambil sebagian yang sudah bisa di ini aja yang seperti apa ya yang udah tua itu loh ini gini ya ini nah ini sudah manis sih nih yang seperti ini kita pilih-pilih tuh buahnya banyak jatuh ada jatuh-jatuh kita lihat dari sini ini buahnya kan ini manis ini insyaallah ini yang ini kita ambil ini kita lihat ya insyaallah ini tidak ada ulatnya ini ini manis ini ini gosok ke tangan dulu insyaallah aman lah karena yang nanu kan tahu cantik sekali ini udah begini nih insyaallah manis dimakan ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah manis sampai gini nih udah kematangan kita masuk kolam nah ini ini sampai gini juga jatuh-jatuh tuh ikannya udah pada nungguin wah ini lagi di atas ini udah mateng ini udah jatuh-jatuh suara ikan itu ikannya nunggu up yaudah yaudah jatuh-jatuh up aduh yang lainnya gampang jatuh ya ya ini lagi ini kecil tapi udah ini udah seperti ini kan cari-cari ini udah bisa angsa mau gak ya kan angsanya tadi yaudah 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 seperti ini nih bro yaudah 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 Uy! 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 Kita dapet sekeranjang hari ini. Kita ambil i berat juga nih. berapa kilo nih kalau 3 kilo jelas lebih nih kita taruh dulu di pondok ambil pisang pisangnya ada yang tumbang ini pisangnya sudah patah pohonnya karena kecil dan ini juga sudah tua sudah kuning-kuning oh iya sudah kuning ini sudah kuning-kuning cuma ini sudah kuningkan ini enaknya digoreng walaupun buahnya buahnya sedikit ya tidak apa-apa banyak yang rusak ini manis kita tebang dulu ya sudah dapet jambu dapet pisang ke atas tinggal ambil sayur buat sayur hari ini kita ambil sayur disini buat yang di masa hari ini aja ini panas ini gak hujan udah hampir 2 minggu pagi-pagi ini baru jam 7 lewat sudah panas kita ambil ini kailan ini dipatahin aja biar dia nunggu tunas-tunas susah cukup ini mau ditambah itu loh gambas ini ada selada merah ini sudah diambil-ambil terus daunnya ini agak pahit ini tapi katanya yang pahit itu obat ambil ini masih ada buahnya nih kalau gak buru-buru diambil keburu keburu tua berbuat terus dua lumayan ini tambah gambas ini di gambas ada buahnya besar satu tapi pendek gemuk pendek lumayan untuk nambah kailan tadi ya ih kok susah ya ntar nih pendek tapi besar lumayan untuk nambah-nambah ini tadi nambah kailan pasak pakai santan dikasih kencur kasih ketumbar apa namanya ya dibobor ya itu aku paling suka tuh sayur seperti itu ini cabai-cabainya baru dipetik udah merah-merah lagi kita petik-petik lagi ini ya ntar lihat timun kemarin lihat timun baby ada satu pokoknya sayurnya campur-campur hari ini nih timun baby ini suka sembunyi buahnya ini memang kecil dia kita petik-petik cabai yang udah merah-merah ya kecil-petik cabai-merah